Video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara menggunakan option button dan checkbox pada PBA Macro Excel ya teman-teman Baik kita mulai saja langsung ke prakteknya, pilih inside use form yang ini, kemudian pilih use form Selanjutnya bisa kita besarkan sedikit seperti ini Kemudian kita buat disini yang pertama adalah option button Maka kita gunakan option button yang ini Saya klik saja disini Kemudian disininya saya ganti captionnya menjadi misalnya kawin ya Kemudian saya copy saja, bisa saya copy disini, saya klik kanan copy Kemudian saya pastikan disini Klik kanan pasti Nah selanjutnya saya ganti disini belum kawin ya Nah disini saya buat di captionnya ini belum kawin Oke Selanjutnya saya copy, eh saya copy Saya buat untuk checkboxnya ya teman-teman ya Nah ini saya buat checkboxnya Saya ambil yang ini checkbox Kemudian saya klik disini Ini saya geser aja lah ya Disini captionnya saya ganti menjadi misalnya minuman ya Jus mangga misalnya Jus mangga Kemudian saya copy ini Saya buat sebanyak 3 lagi Jadi totalnya nanti ada 4 1 2 3 Ini saya geser Saya geser seperti ini Oke ini saya letakkan disini Ini saya buat captionnya Jus sirsa Oke Kemudian ini Saya ganti captionnya menjadi jus jeruk Oke ya Disini saya letak Selanjutnya ini jus Apel misalnya Captionnya Oke Kalau kita jalankan teman-teman Seperti ini kita klik Kita klik kawin Kemudian kita klik belum menikah Dia hanya bisa dipilih satu saja ya teman-teman Tidak bisa dipilih sekali dua Kalau tidak kawin kita pilih Kita pilih belum menikah Berbeda dengan checkbook ini Checkbook ini bisa dipilih secara banyak Seperti ini Nah ya Bisa dipilih banyak Berbeda dengan option tadi ya Option button Oke setelah itu Baru saya coba buat Scriptnya ya Saya coba buat scriptnya Tetapi Sebelumnya saya ganti dulu Name-nya Saya klik yang ini Name-nya saya ganti Misalnya Lucky ya Eh sorry lagi pula Kawin ya Nah yang ini Saya buat Name-nya Belum ya Oke belum Oke Kemudian Saya buat sebuah tombol Disini Ya disini Saya buat tombol Saya pilih yang ini Namanya button Comment button Saya klik Saya letakkan disini Nah disini ya Misalnya Misalnya Saya buat Namanya Captionnya saya ganti Misalnya Pilih ya Misalnya pilih Oke Ini saya ganti Name-nya Menjadi CMD Misalnya CMD Pilih Oke Selanjutnya Yang ini juga Saya copy Aja Tombolnya Saya letak disini Pasti Ini Menu ya Pilih menu Di caption ini Pilih menu Oke Kemudian Name-nya Saya ganti Menjadi Pilih menu Enter Oke Selanjutnya Yang ini dulu ya Kita selesaikan Option button dulu ya Kita double klik aja Pilih ini Tombol pilih Kemudian Kita Buat Codingnya Atau scriptnya If Tadi adalah Lucky ya Lucky titik Coba kita Kembali Kemari Ke use for menu Ini adalah Kawin ya Sorry ya Ini belum ya Name-nya Kawin dan belum Double klik Ini If Kawin Titik text Misalnya Sama dengan True ya Maka Kita kasih Pesannya MSGbox Status Status Anda Misalnya Titik 2 Kawin Seperti itu ya Kemudian Disini Else-nya Kita buat MSGbox Status Anda Belum Kawin Oke Seperti ini Kemudian Coba Kita Jalankan Nah Kalau teman-teman Pilih Kawin Kemudian Klik Tombol Pilih ini Ops Disini ada Errornya And If Belum Saya Buat Ya And If Disini ya And If Oke Jalankan Saya Pilih Kawin Option Button Kawin Maka Saya Klik Tombol Pilih Maka Muncul Status Anda Belum Kawin Ada yang Salah Ini Harusnya Status Anda Kawin Status Anda Kawin Oh Ini Text Bukan Text Align Itu Text Aja Karena Dia Nilai True Value Berarti Bukan Text Value Makanya Muncul Seperti Itu Value Kemudian Kita Jalankan Coba Kawin Kita Pilih Status Anda Kawin Benar Kemudian Belum Kawin Saya Pilih Status Anda Belum Kawin Nah Itulah Penggunaan Option Button Ya Teman Teman Sekarang Kita Akan Coba Penggunaan Checkbox Kita Double Klik Saja Ini Tombol Pilih Menu Menu Nah Disini Kita Buat Script Misalnya Saya Kasih Script Itu Sebuah Variable Biar Gampang Ya Saya Buat Variable Menu S String String Misalnya Kemudian Jika Tadi Sini Name Coba Kita Cek Sudah Kita Ganti Name Ini Nah Disini Belum Kita Ganti Name Nya Kita Buat Aja Mangga Enter Sini Kita Buat Sirsak Sirsak Kemudian Ini Jeruk Jeruk Kemudian Yang Sini Kita Ganti Apel Apel Oke Kemudian Kita Double Klik Tombol Pilih Menu Kemudian Kita Buat If Jika Tadi Yang Pertama Adalah Mangga Ya Jika Mangga Yang Kita Pilih Mangga Tentu Value True Ya True Maka Kita Gunakan Then Maka Menunya Menu Sama Dengan Kita Buat Kutip Jus Mangga Oke Selanjutnya Baru kita Pasang lagi If Ya Disini Ya Kita Pasang If Kita copy Saja Biar Biar Cepet Jika Yang Kedua Tadi Apa Ya Teman Teman Ya Sir 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 Jika Sir Sir Maka Jus Kita Buat Sir 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 Kemudian Sir Kita Enter Kita Pasti Lagi Sir 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 Jeruk Baru Apple Sini Kita Buat Jeruk Jeruk Kemudian Ini Jus Jeruk Kemudian Kita Enter Pasti Lagi Apple Jika Apple Maka Disini Menunjukkan Jus Apple Coba Kita Jalankan Kita Running Kita Pilih Jus Mangga Pilih Ada Yang Error Error Dimana Pesannya Apa Pesannya Belum Kita Buat Mau Ditampilkan Dia Apa MSG Box Menu Menu Minuman Minuman Yang Dipilih Yang Dipesan Yang Dipesan Di Dua Misalnya Kutip Tanda Dan Tanda Dan Kemudian Menu Coba 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 Jalankan Lagi Kita Pilih Jus Mangga Misalnya Menu Minuman 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 Dipesan Jus Mangga Benar Tapi Kalau Saya Pilih Dua Menu Menu Minuman Minuman Yang Dipesan Jus Sirsa Mangganya Tidak Terpilih Ini Perlu Kita Tambahkan Script Supaya Nanti Kalau Ada Dua Yang Dipilih Maka Akan Ditampilkan Dua Duanya Jangan Hanya Satu Saja Maka Disini Saya Tambahkan Yang Dikedua Ini Yaitu Menu Menu Karena Variable Adalah Menu Menu Kita Gabung Dengan Menggunakan Dan Yang Ini Juga Kita Copy Kemari Ya Seperti Ini Kita Pasti Seperti Ini Oke Kita Simpan Kita Simpan Kita Jalankan Maksud Saya Jalankan Oke Misalnya Jus Mangga Sama Jus Sir Saya Pilih Jus Mangga Jus Sir S Ini Harusnya Kita Kasih Enter Kebawah Ini Sudah Benar Jus Mangga Jus Sir Yang Dipilih Kemudian Pilih Tiga Jus Mangga Jus Jeruk Pilih Empat Jus Mangga Jus Sir Jus Jeruk Jus Apel Ini Bersatu Untuk Menghindarinya Kita Perlu Buat Enter Kalau Enter Di VBA Macro Excel Ini Teman-teman Cukup Gampang Buatnya Disini Kita Tambah Saja Untuk Enter Ya Disini Saya Buat Dan Baru VB VB CRLF VB C Ini Dan Ini Jara VB CR CRLF Oke Ini Kita Copy Kita Letakkan Di Sini Ya Oke Sini Juga Ini Juga Supaya Kebawah Dia Sini Kemudian Yang Di Depannya Juga Kita Kasih Seperti Ini Yang Ini Tidak Palah Oh Ininya Di Hapus Ini Bukan Di Depan Disini Dan Seperti Ini Simpan Jalankan Maksud Saya Klik Yang Ini Oke Kita Coba Jus Mangga Jus Sir Jus Jeruk Jus Apel Pilih Sudah Kebawah Jus Mangga Jus Sir Jus Jeruk Jus Apel Lebih Rapi Cukup Gampang Jadi Intinya Saya Menggunakan IF Masih Banyak Cara Yang Lain Saya Menggunakan IF Sebagai Contoh Untuk Penggunaan Checkbox Dan Penggunaan Option Button Jadi Penggunaan IF Ini Cukup Gampang Kita Menggunakan Value Untuk Menampilkan Nilainya Seperti Ini Tadi Fungsinya VB CRLF Ini Fungsinya Untuk Enter Jangan Lupa Untuk Enter Saya Rasa Tutorial Ini Sudah Cukup Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Dan Dapat Dicoba Oleh Teman Teman Terima Kasih Tidak